Sebelumnya sempat beredar informasi mengenai virus Nipah yang berpotensi masuk ke Indonesia. Virus ini sendiri dinilai memiliki tingkat kematian hingga 75% dan telah memakan korban jiwa di negara India. Guna mengantisipasi hal tersebut, pengamanan pintu masuk internasional telah ditingkatkan oleh Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Peningkatan keamanan ini sendiri dilakukan usai Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Alwi Mujahid, mendapat surat edaran dari Kemenkes RI yang berisikan antisipasi virus Nipah. Pihaknya langsung berkoordinasi dengan pihak pelabuhan Tanjung Balai dan Bandara Kuala Namu untuk memperketat masuknya warga internasional dengan melakukan pemeriksaan suhu dan kesehatan. Meskipun virus Nipah belum ditemukan di Indonesia, Alwi juga mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga kebersihan, kesehatan dan tetap mengenakan masker ketika beraktivitas.